Halo guys, kali ini saya mau unboxing hand blender dari Pisces ya, atau blender tangan guys. Oke, kita langsung lihat produknya ada di depan. Nah, ini Pisces elektronik, tipenya PHB400 guys. Di sini bisa 4 fungsi ya, 4 in 1 hand blender. Nah, ini spesifikasinya guys. Di sini food grade plastik, 1 tahun garansi, suaranya halus, pisaunya stainless steel. Kita lihat spesifikasi lain. Satu tombol, kemudahan berkreasi dalam satu sentuhan. Jus, kemudian selai, saus tomat, kemudian whipped cream, empasi, mengocok telur ya. Kemudian di sini sambal dan aneka bumbu. Jadi, fungsinya banyak banget guys, karena dia 4 in 1 ya. Oke, ini spesifikasi lain. Voltasenya 220V atau 50Hz, kemudian powernya di sini 400W guys. Jadi, setara dengan strika ya. Aksesorisnya di sini pengocok telur, kemudian di sini ada penggiling, kemudian ada wadah atau gelas ukur. Oke, tanpa lama-lama langsung kita buka ya guys. Ya, kita mulai dengan mesinnya guys. Ini mesinnya, jadi memang dia blender tangan itu rata-rata seperti ini ya guys. Di sini tombol powernya guys, atau tombol onnya ya. Nah, ini kabelnya sekitar 1 meteran guys. Cukup panjang ya. Mesinnya kecil, kabelnya panjang. Coba langsung hubungkan ya guys. Jadi, kita sudah terhubung dengan listrik. Ini sudah nyala ya guys. Suaranya sangat halus sekali ya. Hentakannya cukup kuat guys. Tuh, suaranya sangat halus. Oke, sekarang kita ke wadah. Ini, ini pisaunya stainless steel ya. Ini penggunaan pertama kali harus dicuci guys. Cuci bersih-bersih banget ini. Karena ada gemuknya guys. Nggak mungkin nanti makanannya bercampur dengan gemuk. Bisa bertambah nutrisi ini guys. Harus dicuci bersih-bersih ya. Ini, karena ada gemuk pelumas ya. Nah, ini tutupnya guys. Cara masangnya mudah. Di sini ada knobnya. Kita tinggal putar aja. Nah, putar kunci sampai bunyi klik gitu. Kemudian untuk bagian atas. Bagian atas ini, kita masangnya begini guys. Jadi, di sini ada knobnya ya. Nah, kita putar ke kiri. Jika sudah putar ke kiri, sudah. Sudah kencang. Oke, nah. Ini, ini untuk choppernya guys. Jadi, bisa bumbu atau apa aja bisa di sini ya. Membukanya kita putar ke kanan. Oke, sudah copot. Ini fungsinya adalah untuk blender yang tangannya guys. Ini pisaunya stainless steel. Cara pasangnya sama. Kita putar ke kiri. Ini guys. Jadi, kita begini. Untuk blender tangannya ya. Cara bukanya sama guys. Kita putar ke kanan. Nah, sudah terbuka. Sangat simple dan mudah ya. Kemudian di sini dilengkapi dengan pengocok telur ya guys. Ini sama. Cara pasangnya kita pasangkan. Kemudian kita putar ke kiri. Sampai dia terkunci. Nah, guys. Ini pengocok telur ini sudah berfungsi ya guys. Ini sedikit berisik. Karena sudah terhubung guys. Jadi, agak sedikit berisik ya. Di bagian sininya. Cara membukanya sama guys. Kita putar ke kanan. Nah, ini ada wadah ukur guys. Oke. Di sini ada os. Dari 1 sampai dengan 16. Kemudian untuk metric. Di sini ada 50 mili sampai dengan 500 mili atau setengah liter ya. Jadi, cukup banyak guys. Harganya juga terjangkau ya. Di sini sudah ada choppernya. Ada pengocok telur. Kemudian ada blender tangan. Ada wadahnya. Sangat komplit sekali ya. Bisa 4 fungsi sekaligus. Nah, ini ada buku petunjuk. Bisa dibaca-baca guys. Di sini. Ada petunjuk penggunaan. Kemudian komponen-komponen barang ini ya. Dan di sini di belakangnya ada kartu garansi. Ini garansi resmi dari Pistis Indonesia guys. Oke guys. Nih. Suaranya halus ya. Jika tanpa tersambung. Sangat halus sekali. Karena tersambung dengan berbagai ini. Jadi, agak berisik sedikit ya guys. Sangat simpel dan sederhana ya. Oke guys. Jadi sampai di sini unboxing saya untuk blender tangan atau chopper dari Pistis PHB yang 400 ini ya. Semoga videonya bermanfaat ya guys. Untuk mendapatkan produk ini bisa lihat di kolom komentar atau kolom deskripsi. Di situ sudah ada link yang kita sediakan guys. Di klik aja linknya. Jangan takut itu link resmi dari toko kita. Nanti akan mendapatkan harga yang spesial dan harga yang sangat bagus. Kita kasih ya. Dukung terus channel ini ya guys. Jangan lupa klik subscribe. Klik loncengnya. Dan video ini bisa di share. Sampai ketemu di video berikutnya guys.